selamat menikmati kemarin masih dalam suasana yang penuh kegembiraan dan juga harapan untuk kota kita MTGW kembali lagi di hadapan anda saya Hilu Bram Dunar dan kita akan membahas mengenai Jakarta of Jakarta seperti apa? baik kita sambut langsung kalau begitu Bapak Mario Teguh terima kasih terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya silahkan duduk sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang rezekinya baik sekali selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu selamat ulang tahun Jakarta Jakarta Oh Jakarta mudah-mudahan bahasan kita malam ini membuka kesadaran bahwa kita banyak melakukan hal-hal yang lucu dalam kehidupan kita lalu mengeluhkan karena lucunya seperti orang yang naik sepeda lalu ban depannya meletus dia berhenti dan gak bisa menahan diri untuk tetap mencet bannya walaupun tahu sudah kempes banyak diantara kita berlaku seperti itu nanti kita periksa apa saja sikap kita yang menjadikan kehidupan di Jakarta ini sulit karena mungkin sikap kita yang melihatnya dari sudut pandang yang tidak memudahkan baik Pak Mario berarti saya akan mulai program ini pembahasannya dari pertanyaan dari saya mengenai sikap Pak bagaimana dengan sikap orang atau warga yang bekerja di Jakarta atau tinggal di sekitaran Jakarta yang tetap berusaha keras untuk bekerja di tengah kota walaupun mengetahui bahwa sekarang ini semakin sulit dan semakin sesak atau tengah kota Jakarta ini super pasir Bram sahabat-sahabat saya yang baik hatinya ini yang saya sebut logika alun apa logika alun alun orang dari kota kecil itu selalu perginya ke alun-alun yang ada pohon apa itu beringin gitu kan gitu lalu disini ada lubang kecil ini untuk belanggur tuh kalau buka puasa jadi seluruh desa kemari jadi Jakarta itu isinya kan orang daerah tahunya kalau lebaran dulu pulang kampung semua Jakarta itu sepi itu tanda bahwa Jakarta ini isinya pendatang semua dan sikapnya memperlakukan Jakarta seperti kota kecil harus bekerja di alun-alun hiburannya di alun-alun kalau tidak bekerja di alun-alun gengsi perhatikan anda berangkat dari rumah ada yang tiga jam hanya untuk sampai di alun-alun ayo sekarang pertanyaan saya ada gak tempat yang tidak mengharuskan anda berangkat sepagi itu selama itu di kendaraan yang bisa menghasilkan pendapatan yang sama tidak terpikir loh seperti anda itu harus ke alun-alun pikirkan itu nah Jakarta itu gajah yang diperlakukan seperti anak ayam Jakarta ada tengah ya utara timur selatan barat belum lagi wilayah-wilayah lain yang ngaku-ngaku Jakarta lalu pertanyaannya adalah nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan disini ada rejeki kamu tinggal tiga jam kesini disini ada rejeki kamu tinggal dua setengah jam kesana lalu kamu bilang gak ada rejeki disini satu lagi apa habis carinya disini mau apa lagi disini gak ada kan sudah terlanjur kesini terus pekerjanya apa aku sudah kerja mati matian ya pantas hampir mati begitu kalau begitu sahabat-sahabat saya baik hatinya Jakarta oh Jakarta itu sulit bagi orang yang sikapnya mempersulit dirinya di Jakarta itu nanti kita sama-sama bahas ternyata banyak yang membuat kita gampang kaya di Jakarta ini orang gampang kaya gampang miskin juga gak oh iya hidup itu seimbang kalau gampang kaya cepat juga miskin apakah kita termasuk yang gampang dikebawahkan atau yang gampang dinaikkan gitu mudah-mudahan anda bersama kami agar gampang dinaikkan di kota besar tentunya seperti Jakarta ini tapi kita break dulu sebentar karena kami akan segera kembali tentunya sebentar lagi di Mario Teguh Golden Way kalau di kota duduk sendirian tegang menanti penampakan